16 November, tahun 2023, pukul 11.18, telah luas kontak ke sebuah flight pesawat Super Tukano dari lalu, ambil orang saling malam. Kejadian tragis yang baru-baru ini terjadi di wilayah Pasuruan pada tanggal 17 November. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal I Agung Sasongkojati, memberikan pengungkapan detik-detik sebelum dua pesawat Super Tukano hilang kontak dan akhirnya jatuh. Keempat pesawat ini awalnya menjalankan latihan profisiensi formasi dengan delapan orang kru di dalamnya. Semuanya berjalan lancar, penerbang dan pesawat dalam kondisi baik. Pesawat take-off satu persatu dari Lanud Abdurrahman Saleh pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika pesawat-pesawat tersebut bergabung dalam satu formasi dan mulai mendaki, tiba-tiba mereka masuk ke dalam awan tipis. Segalanya berjalan normal hingga tiba-tiba awan tersebut menebal dengan pekat, menyebabkan jarak pandang para awak terbatas, bahkan tidak bisa melihat pesawat satu sama lain. Kondisi cuaca yang buruk ini membuat para penerbang berada dalam situasi blind atau buta, di mana mereka tidak dapat melihat pesawat lainnya. Sesuai dengan prosedur, pesawat seharusnya saling memisahkan diri jika terjadi kondisi blind. Namun, pada saat memisahkan diri itulah, terdengar suara emeriensi locator transmitter, ELT, dari dua pesawat dengan waktu yang berbeda. Suara ELT menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada pesawat tersebut. Pihak TNI AU lalu mendapat laporan dari aparat teritorial mengenai dua pesawat yang jatuh. Mereka segera mengirim personel ke lokasi kejadian. Sayangnya, dua awak di masing-masing pesawat tersebut dinyatakan meninggal dunia. TNI AU mengapresiasi bantuan dari aparat teritorial dan penduduk setempat yang membantu dalam evakuasi jenazah. Kejadian ini mengingatkan kita akan risiko yang selalu menyertai kegiatan penerbangan, terutama dalam kondisi cuaca ekstrim. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab pasti kejadian ini dan apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya di masa depan. Semoga para penerbang dan keluarga mereka mendapatkan dukungan yang cukup dalam menghadapi kehilangan ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar semoga kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dalam mendengarkan informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dalam kondisi cuaca ekstrim. Terima kasih atas perhatiannya dalam kondisi cuaca ekstrim. Terima kasih.